Pemilu Usai pemungutan suara 14 Februari, penyelenggara pemilu gini berjibaku dengan penghitungan suara hingga 20 Maret. Publik bisa memantau penghitungan suara melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap milik KPU. Namun keraguan di publik muncul, ada dugaan kecurangan dalam penghitungan suara yang dianggap menguntungkan paslon tertentu. KPU telah meminta maaf kepada publik atas ketidaksesuaian antara data formulir hasil di TPS dengan hasil yang tertulis di Sirekap. Kekeliruan penginputan di lapangan diakui KPU karena akun digunakan oleh 1,6 juta KPPS seluruh Indonesia. Masih juga banyak kekeliruan secara teknis penginputan di lapangan karena Sirekap ini digunakan di 1,6 juta akun KPPS kita seluruh Indonesia. Tentu, namun terlihat di sistem sendiri karena secara terbuka akuntabel bisa dilihat tidak hanya berupa pie chart, diagram lingkaran, Tapi juga dapat dilihat kesesuaiannya dengan image C1 planonya, maka kami merasa ini tentu harus terus menerus diperbaiki langkah-langkah mitigasinya dan harus terus menerus dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan. Di lapangan, petugas KPPS menemukan perbedaan hasil perhitungan suara yang berbeda jauh di aplikasi Sirekap dengan foto dokumen C Plano. Di TPS 026 Kembangan Jakarta Barat contohnya, capres nomor urut 2 melonjak drastis dari 80 suara, naik signifikan menjadi 720 suara di dalam aplikasi Sirekap. Apakah yang disuara untuk paslon nomor 2 itu 720, sedangkan untuk perhitungannya adalah sebesar 80 suara. Jadi cuma hanya 80 suara? Ya, betul. Sedangkan di Sirekap yang terbaca adalah 720 suara. Paslon yang lain sama, 95 juga. Nih, seperti Ani 95, di Sirekapnya betul, 95. Ganjar pun juga seperti itu. Ganjar ada 22 suara, di Sirekap terekamnya sama 22. Sementara itu, Timnas Anies Muhaimin mengungkap analisis data suara pemilu 2024. Tim Digital Forensik Timnas Amin menemukan, ada algoritma di server KPU yang dibuat untuk memenangkan paslon tertentu. Berdasarkan analisis kajian forensik terhadap server KPU, kami menduga, tadi adit itu agak sopan, tapi dugaan yang kami lakukan bersama tim forensik, ada logaritma sistem yang sudah disetting untuk pemenangan paslon tertentu. Jadi kalau ada revisi di satu TPS, dia akan mengubah TPS yang lain. Ini bukan sekedar angka yang dicatat, tapi sistem itu yang membangun settingnya. Paslon tertentu secara, jadi ada yang sudah disetting, logaritma sistem disetting untuk pemenangan paslon tertentu yang secara otomatisasi di atas 50%. Senada dengan Timnas Anies Muhaimin, menurut TPN Ganjar Mahfud, ada kecurangan sistematis dalam sistem Sirekap KPU. Bahwa ada kejanggalan yang serius dengan Sirekap ini. Dan Sirekap ini itu menunjukkan ada pelanggaran sistematis. Nah, terbukti pada hari pengutuhan suara, Sirekap ini melakukan tiga hal. Yang pertama adalah, ada bahkan yang belum di-input dari hasil TPS, yang sehasil itu, itu bahkan sudah nampak di Sirekap. Artinya mesinnya sudah berjalan sedemikian rupa, sudah terencana. Angka berapa, untuk siapa, dengan cara apa. Bermasalahnya sistem Sirekap KPU dinilai Perludem sebagai bukti sistem teknologi KPU tak siap.